Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Azeeg Kurang bareng dong Oh iya Kurang bareng Kita kurang-kurang sahabat ya, kumpang ceritanya Selamat datang ya Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Azeeg Begini tangan lu Mau kek aja sih gini boleh ga? Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Azeeg Hei semuanya, apa kabar? Kok gua lupa sih ya? Hei semuanya, balik lagi di channel Rachel Goddard Jadi kemaren gua nanya sama temen-temen nih Kan mumpung sahabat gua datang ke Bali Coba ya bikin video apa Terus temen-temen udah bilang Bikin Q&A aja kak, bongkar Aip Rachel Goddard Hmm seneng kan lo? Seneng Yaudah kalo temen-temen penasaran Ajeempolnya mana? Ajeempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe Dan share ke seluruh social media yang kalian punya Now let's move on to the question Di kelas, tapi cuma liat-liatan Karena dia di ujung, gua di ujung Terus pertama kali ngobrol di depan kelas Oh iya, jadi karena kita sama-sama anak baru Sama-sama kelas 1 SMA Tinggi kan? Ga bisa disebut lah ya Sama, sumuran Gue dong Iya Kalo gua mau minor Gimana mau ngegebet Udah pendek Jelek itu Miskin Sabar Bu Sabar Bu Kalo Sita banyak banget gebetannya Sabar Bu Dan yang gua sebel, setiap cowok yang dia suka Pasti suka sama Sita Hah? Setiap cowok yang dia suka Suka sama Sita? Setelah suka balik sama lo Kalo gua kan engga Kayak itu pesona gue Nejes Yes Yah, ga boleh disebut ya Yang mana emang ada? Tapi Yang ga pernah senyum Udah udah cukup Terus Kenapa sih lo sebelumnya dia? Ya karena bagus sih Ngajak lo ke akhirat Eh najis Engga ya Biar gue cepet mati Gitu Ini ya Demi Sita, gua duduk di sebelah kanan Karena engelnya di kiri Dan engel gua juga di kiri Jadi kita pose dulu Udah Disebut lo Kan kata lo mesti d***** nanti Oh iya Kira banget ya dong Kan gua suka kalo ini Gimana dong? Kenapa sih lo suka sama dia? Kan nak cute gitu Yang kecil-kecil gemes Gimana gitu kan Hmm Kalen gitu Bawa pernah dua hari yang lalu? Gara-gara apa sih? Kecap Kasul banget sama dia Kan gua bilang Ada cicak disini Cicaknya tuh lagi hamil Soalnya perutnya gendut Menurut lo Ya dari mana lo tau itu hamil? Perut cicak kan emang gitu Perutnya tuh gede Kayak busung lapar Engga bisa Perut cicak ya Emang gitu perutnya Cicak emang kayak gitu? Engga cicak ada yang kurus Ada yang perutnya langsung gitu Gua tanya Perut cicak kan emang begitu bentuk ya kan? Tapi ga segendut itu Lu tau dari mana kalo cicak itu hamil Emang perut cicak gitu? Emang cobaan Kalo ribut besar pernah ga? Engga sih Yang ga penting ga usah diobrolin Ya diobrolin Justru kita seringan ngobrolin yang ga penting Menang Itu yang kita hindari dalam berteman Pokoknya ga boleh ada money related Ada banget Apa? Semenjak kenal sama Rachel tuh kan Kayak ada privilege Lu temennya Rachel ya? Boleh endorse ga? Blablabla Sedangkan gue yang deket sama dia aja Gue ga pake privilege itu Untuk hidup gue Kenapa orang yang ga kenal Mau sok-sok ikut Endorse dong? Itu gua ga nyaman Ya gapapa nih kalo lo bayar Ya kalo bilangnya Lu kan sahabatnya Rachel Goddard Bisa ga endorsein bareng gue tapi diskon Apa hubungannya? Sahabat yang baik tuh kayak gitu guys Jadi gua ga nyaman sebenernya ya Oke Itu doang? Ya udah itu doang Dari lu bilang banyak Orang kalo ketemu orang Bang minta fotonya sama lu Biasanya kan sama gue ya Oh gantian ya kak Iya soalnya dia tuh prima dona waktu SMA Tapi gua sisa bukan dona Oh iya? Gua pikir lu prima Oh iya? Guys tauin kebiasaan gua Tangan gua gimana kak Kenapa coba? Karena dia sekolah itu sambil kerja Jadi gua sambil jahit cuy Jadi tangan gua tuh sakit pegel Pegel Kalo gini tau kak? Enget ga sih? Iya iya tapi paling sering gitu Paling sering gini Sape pulang sekolah tuh gua kerja jahit cuy Sampai dipegang gini tuh ga rasa kebas Di kelas pun guru nerangin tuh dia bisa begini Iya sambil jahit Ayo kalo lagi patah aja Bisa aja ya gue Ya ya selain kena SMA ya Sebi-sebi standart ga ada yang heboh Karena kak Rachel itu ga suka kehidupan pribadinya Diliat banyak orang Termasuk temen-temennya Begitu juga Dengan gue Gue paling ga mau kalo lagi kumpul sama dia Kita yang Orang semua tau Dan kebetulan banget Sita lagi main ke Bali Karena sebenernya itu sahabatan berlima ya Berlima Berlima Tapi sayangnya Cuma Sita yang bisa ke Bali saat ini Cuma nanti Mungkin kalo ada geng gue yang lain ya Yang empat lagi ke Bali Ntar kita bikin video Iya pasti Udah gue mah udah tau Udah tau nih dari SMA gitu ya Kalo gue sedih tuh kagak ada Yang nanya Kalo Sita sedih tuh Ih temen lo kenapa tuh? Kok sedih? Iya soalnya dia cakep Janjit 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 Gue ga mungkin suka sama cowok yang Sita suka Karena beda selera juga Dia sukanya yang Arap-arap ya Gue kan arap Iya Ga gue suka cowok yang ada duit Oh betul Ya bareng engga Engga gue pernah nyaman ikan Tapi kemarin gue liat lumung gila Oh iya Kita kan kemenan belasan tahun Ya banyak lah ya Tapi beda fasenya dari SMA Ga terlupakannya ini Begitu sekarang ya Ga terlupakannya beda lagi Kalo gue SMA waktu itu Gue pernah dimaki-maki Amma dia Amma geng gue Nah gue tuh orangnya kalo gue ga suka Gue ga akan ngomong di belakang Gue akan ngomong di depan Gue tuh ga suka banget sama pacar lo yang gini Karena kalo dia lagi sepacaran Lupa sama temen-temen yang lain Terus gue omel-omelin Abis itu gue dikasih Ulang tahun Tapi pake lilin mati lah Gak tau lagi lilin Kemarin juga Ben ulang tahun gue kasih lilin Masih ga meloda lo ya Iya sama sih itu Soalnya gue sebel banget sama dia Beneran Kesel banget sama pacarnya yang itu Itu dulu Ya Kalo sekarang lo sebel sama gue Engga dong Gak tau Gak tau Left Mantan satu ke mantan satu Gak ada yang sama lo dia Tapi kan gue ada satu jalurnya Ada Gue tuh suka cowok-cowok yang Kulitnya gelap Ya ben ga Ya cuma ben doang Kan ben bukan tipe gue Ya udah Beda tuh ke jalurnya Beda sih jaman SMA sampe sekarang tuh Gak ada yang sama Dari pacar yang satu ke yang satu Mungkin beda Bedanya tuh jauh banget Yang satu Misalnya sipit Yang satu gelap Tuh kan gue memang ngeliat hati Kalo lo kan ga ada harta Hahaha Sekarang hati aja emang cukup kalo ga ada harta Betul Udah 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 saling ngerti aja ga pake hati sih Kayak tadi ngomong ya sembarangan aja udah Udah tau orangnya kayak gitu Ya kalo dia mulutnya pedes Udah ya terima aja Sama tau lagi Don't involve money Betul Iya Iya kita emang ga nakal Datel Hahaha Kita emang nakal paling cabut Nge sekolah Bolos Ke Lembang Ga yang gimana-gimana lah Padahal pacaran-pacaran doang Bucin Maka bucinnya? Jadi dia udah putus Dia ke rumah mantannya Terus dia ala-ala ke toilet Hahaha Sampe toilet Dia tinggalin lo dompet dia di toilet Goblok banget kan gue Itu gue ga pernah lo Palu itu sembuh lo itu Dapet ide dari mana lo ninggalin dompet Itu malu banget kalo dia nonton Istri yang nonton gue malu banget anjir Jadi itu dompet ditinggalin Supaya udah pula Ketemu lagi Kan jaman dulu ga ada handphone Telepon juga masih telepon rumah Tapi ga segitu juga Goblok banget Goblok banget Goblok banget Ide lo tuh dari mana gitu Gatau Gua tuh cuma pengen ketemu doang Tadi itu Gatau ya Gatau Gatau ya Terus yang balikin bukan mantan gue Tapi temennya Gak rasain Hahaha Ga ada lagu sempurna Ya apa ya Dia kan males Ampe dimaren waktu itu sama guru kimia Gara-gara apa lu dimaren guru kimia ya Gara-gara gua ngeliatin jam doang Hahaha Coba gini sekarang Lo ngapain bejar kimia kalo lo mau jadi youtuber Lo mau jadi makeup artist Lo ngapain bejar kimia Emang lo tau waktu itu lo mau jadi youtuber atau makeup artist Yang jelas gue ga akan jadi kimiawan Kimiawati Dokter atau sesuatu yang berhubungan dengan kimia Ya udah 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 Emang lo ga akan sambut udah Iya emang Dibilangin gue tuh lulus kuliah Lulus sekolah Karena belas kasihan guru Bukan karena gue pintar Gue tuh emang bisa Tadah Tolong mata Hahaha Gak ada Dibilangin gue tuh baik hati Engga Nolak Kalo dikasih tau ya Legas dulu jawabnya Gapisah Besok baru ya Cakenya lo bener deh Gapisah Gapisah nih namanya Leo Gasah saya dulu Gasah saya dulu Gapisah saya dulu Dia emang gak mungkin ngiri sama gue Apa yang digiriin Ya engga lah Gue iri banget Apa ya Gapisah Karena saat itu baru dateng kan? Baru ada dan hits banget Dan seminjak saat itu gue baru cita-cita Nanti kalo gue udah kerja Gue akan beli seperangkap White mask Iya betul Iri yang dijadiin motivasi gitu loh Receh banget ini loh Kepintaran gue gitu Apanya Sita? Wih tapi Sita jago matematika Kayak anak star Kalo jago ngitung duit kan gue Eh engga kayaknya sih iya sih Hah? Kok lu ga bilang bilang sama gue? Ngapain bilang sama gue? Gue minta duit dong? Maksudnya supaya lu dipercaya kan? Cuman lu pergi kemana sih? Masih gue mah anak baik-baik Gak sih jarang Cuman kalo pergi nyebut nama Lebih gampang aja, lebih mulus kan Padahal pacaran Padahal lantau Jumjala bisa Bener dijemput sama Sita, abis itu gue pergi sama orang lain Hehehe Yakinlah Oh iya yakin fake Gak gini deh Lo kalo sahabatan udah diatas 5 tahun dan masih sahabatan Lo pasti akan tau dia tuh fake apa engga Udah 5 tahun tuh udah Biar waktu yang menentukan Lo liat nih Gue tetep rela angle kanan nih Gue ngomong aturan emang Ya udah lo kan cakep udah banyak Kau ya ngakuin Gue ini biar ikutan juga Hehehe Ihh Gue sama gak adek kelas yang gue buli Gue Tapi kita memang diangkatan gue gitu ya Kita gak pernah ada yang ngebincet adek kelas gitu ya Yang ada kita digincet kakak kelas ya Lo digincet gara-gara lo nyolot mukanya kan? Engga, gue tuh gak ngapa-ngapain Muka gue doang, ya gimane Mau disalahin muka gue Jadi dia tuh lagi ngeliat bunganya dengan gini Terus kira-kira dipanggil sama kakak kelas Dari bawah ke atas Ke kelas, ke kelas Manggil Terus pas dipanggil dia nanya Kenapa lo ngeliatin gue? Gitu katanya Terus jawabannya ngeliatin apa? Adek kakak cantik sih Lah gue mau ngomong apa? Gue gak ngeliatin lo Gue tau lo juga kagak Ngapain? Dateng-dateng ngomel-ngomel ke kelas gue Gue gak ngerti Tapi gue gak pernah ngegencet kan? Gue gak tau ya Tapi menurut gue sih Gue gak pernah ada masalah sama adek kelas Gapernah ada yang bully-bullyan gitu atau engga Tapi kita dulu pernah ngegencet Jadi ngapain yang bencet tadi kelas? Tadi kelas tuh bukan sayang kita ASEH Dia Oh cakep ya Paling goblok Ngeliat lo Kinyil? Kamu jabrik, belah pinggi ya Unik tapi tengil Kamu cakep lah gue Bener Kalo makeup-an WADUH Kalo gak makeup-in sama Gu syuknya She's shy Kalo orang yang ngeliat Rahel sekarang Rachel sekarang Mungkin bilangnya berubah Tapi karena yang gue liat bukan Rachel yang sekarang Yang gue liat adalah Rachel yang gue kenal dulu Jadi gue bilang gak ada yang berubah Ini mau fisik apa hati? Hati dong Hati gak ada yang berubah masih sama Pure ya kan Kalo fisik kan udah banyak palsunya kan? Iya Matan palsu Alis palsu Tapi gue bilang Saya asli kah Ya bener Oke baik lah Amat juga palsu Tapi ini lagi gak pake Tapi ada lo yang bilang Sekarang Rachel tuh beda Terus biar brand Gimana? Ya itu Karena orang itu ngeliat Rachelnya sebagai yang sekarang Dia liat Wah sekarang dia udah begini Salah pikiran lo ngeliatnya begitu Harusnya yang lo liat Rachel temen lo yang dulu dong Kenapa yang lo liat Rachel yang sekarang? Berarti yang berubah bukan Rachel Lo aja yang berubah mandang Rachel Eh Rachel Udah pasti gak sih Gak 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 gitu ya Cuman ada satu doang yang pacarnya dia Gak 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 Itu doang yang satu geng Oh jadi kita pernah suka Kita pernah suka satu geng Selebihnya kan lo sukanya yang disana gue sukanya yang disini Jadi kita gak pernah bareng Gak pernah suka sama satu cowok Gak ngek Cowok-cowok yang disuka sama Sita tuh Ya 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 udah Gue kalo ada yang gak suka, gak setuju, gak ngedukung atau apapun itu gue pasti ngomong sama dia Dan biasanya dia tuh ngeh, misalnya gue gak support dia, gue cuman bilang kok gue sedih ya itu dia udah tau Tanpa gue harus bilang, lu jangan gini gini engga Kayak waktu kemaren pas gue bilang gue mau pindah ke Bali, dia tuh gak ada support-supportnya Dia cuman bilang kok gue sedih ya Dan ternyata dia tau bahwa gue khawatir, bukan gue gak support dia ke Bali Tapi gue lebih khawatir karena kerjaan dia kan banyak di Jakarta Keluarga dia di Jakarta, temen-temen dia di Jakarta Terus tiba-tiba dia pindah ke Bali, banyak kekhawatiran yang enak bisa gak ya nanti gitu Dan waktu itu dia bilang ke Bali, gue cuman bilang kok gue sedih ya Dan ternyata dia langsung berasa bilang kok bang Ben, ini sih kan gak support gue deh Karena dia jawabnya kok gue sedih ya Jadi gak perlu banyak Kayaknya ya salah ya minta maaf, kalo gak setuju ya ngomong aja Tapi ini Ternyata lebih dari 3 hari Iya Tapi memang saat itu kita punya kesibukan masing-masing Emang kita bukan tipe sahabat yang selalu ada, selalu ketemu, selalu whatsapan Engga, tapi kita sahabatan yang selalu ada kalo dia butuh Wah asik, mantap Dia gak nacal, senyap binal Hahaha Ternyata gue binalnya gimana? Gue mah orangnya malu ya kak Malu-maluin? Gatel-gatel itu lah Ya biasa lah Gimana sih? Kan lu kalo sama cowok tuh, ya kalo emang suka dia berani gitu Oh iya? Kalo jaman gua tuh kan mau gua suka ke apapun gua diem aja gitu Kalo dia tuh, ya gua suka gua ngomong gitu Ya kalo gua suka, gua akan tunjukin Ya buat apa? Terus lu diem-diem aja gitu Ya gua kan tipe-tipe gadis jaman dulu yang tabu Oke Akhirnya ngesel Hahaha Ya kalo gua kan prinsipnya kalo gua suka yaudah gua akan bilang Daripada gua minum-menum gitu Terus dari itu gua cakit-cakit sendiri, taunya dia gak suka sama gue Mendingan kalo gua tau dia gak suka sama gue, gua cari orang lain Bener sih Dulu gua harusnya begitu Cuma karena dulu malu, yaudah Tapi sekarang setelah diingetnya Gak ngomong aja dulu Bum-bumu aku shy Oke shy Eh gak gini, gua mau nanya Kenapa lu bertahan berteman lama-lama? Asik Karena lu paling gampang Oh kirain kan? Karena gua gak punya temen lain, kepaksa gua sama lu Nggak karena emang dia tuh gampang banget buat dicari tuh gampang gitu Dia kayak selalu, misalnya gini, gua ada masalah seberat apapun Gua tau nih siapa yang bakal gua hubungin gitu Kayak lu selalu ada gitu Kayak orang-orang nganggep Eh misalnya gini loh Kayak gua inget banget, gua dulu waktu patah hati terbesar gue Nah orang pertama yang ada di list call gue Lu tau kan dulu jaman handphone kalo pencet satu tuh pasti orang Lu tuh ada di situ Lu tuh orang yang pertama gua telfon kalo gua lagi patah hati Dan gua masih hafal nomor telfon rumah dia sampe hari ini Oh Oke guys thank you banget buat temen-temen yang udah nonton Q&A kali ini Kalo lo belum subscribe channel ini Jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya Karena udah 2 video baru setiap hari Senin dan Kamis Dan kadang-kadang ada bonus di hari Sabtu Kalo lo ketinggalan video gua sebelumnya Bisa klik di atas atau di bawah sini Jangan lupa juga untuk follow tiktok gue Reza Goda 25 And once again thank you so much for watching I'll see you on my next video Stay Keci, bye!